Selamat datang kembali di channel Borneo Trader, di video kali ini saya Kamal Esa untuk perkembangan pergerakan sam-sam dari sektor ke telekomunikasi, infrastruktur, dan lainnya. Pertama ada ISAT, kedua EXEL, ketiga TLKM, keempat FREN, kelima ERA, ke enam MTEL, ke tujuh TEBIK, ke delapan TOWAR, ke sembilan SEN, ke sepuluh ASA, ke sebelas ASLC, ke dua belas ABBA, dan terakhir MARI. Langsung saja ke salam pertama, ada ISAT yang ditutup di area 8.825, terkoreksi 1,67%. Kalau dilihat dari transaksi asing, masih terus net, bye. Kalau dilihat pokor semarinnya, ISAT memang terlihat ada distribusi. Langsung saja ke technicalnya, ISAT masih di area 8.800, tapi indikasinya sudah mulai kurang oke, karena dia membentuk lower low, lower high selama 3 hari ke belakang, Jumat, Kamis, Rabu. Jadi, agak rawan nih kalau ISAT sampai terkoreksi lagi Senin besok. Pokoknya, kalau dia gagal bertahan di atas 8.800, indikasinya bisa selesai turun minimal ke 8.300an. Jadi, kalau besok koreksi lagi, sangat mungkin dia ke 8.300 sampai 8.200. Jadi, seperti itu saja untuk ISAT, kalaupun ada yang beli, ya hitung-hitung saja bagaimana strateginya. Salah nggak sih kalau beli di harga 8.800, ya nggak ada yang salah. Yang penting punya plan. Kan kita nggak tahu di mana dia bisa mantul. 8.800 itu menurut saya cukup kuat, bisa saja mantul. Tapi, sudah dua kali dia mencoba mantul, gagal. Di tanggal 2 Agustus dia mencoba rebound. Tanggal 3 Agustus coba rebound lagi. Tapi, malah tanggal 4 Agustus dia kena guyur. Jadi, untuk ISAT lebih ke WNC dulu. Tapi, kalau yang sudah beli juga silahkan. Terlihat juga dia itu volumenya nggak kuat. Jadi, mulai lemah ya bisa jebol 8.800. Seperti itu. Untuk ISAT, langsung saja kesan selanjutnya. Ada XL yang ditutup di harga 2.270 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari tertentu asing, net buy. Kalau di buka resmalinya, XL diakumulasi. Impor terbaru dari Excel. Sabtu kemarin itu ada news. Diam-diam, Direktur Excel. Lego Rp888.000 saham Excel. Transaksi berlangsung senyap di harga 2.270.000. Senilai Rp2.01 miliar. Kalau dilihat dari teknikalnya, memang masih berada di atas Rp2.200.000. Mestinya masih aman. Tapi kan ini daerah-daerah pucuk. Menurut saya kurang ideal. Apalagi sepertinya dia itu memang gak mau naik ya. Dari pas dicoba naik ke atas, ada seller muncul. Tapi di bawah turut, ada buying power juga yang jaga. Nah, itu berarti masih konsolidasi. Tapi agak rawan ya. Kalau baru beli. Kalau Bapak Ibu belinya dari harga Rp2.000.000. Ya follow the trend aja. Selama menurut saya di atas Rp2.200.000. Di bawah itu, mending stop loss dulu. Atau siapa tahu dia membentuk swing low. Kalau Bapak Ibu punya strategi lain yang penting itu. Plannya seperti apa. Bisa jadi seperti ini nanti Excel. Kalau menariknya Excel tuh ya belinya di Rp2.150.000. Rp2.120.000. Ini area menarik nih. Sebelumnya kan ada pola importan L-solder walaupun gak sempurna. Nah, ini neckline-nya. Neckline-nya pas. Di situ ada MA200.000. Di Rp2.150.000. Rp2.120.000. Nah, ke situ mungkin arah Excel. Kalau ternyata dibuang hari Senin besok. Tapi ya belum pasti dibuang ya. Yang penting Bapak Ibu lihat aja. Pokoknya yang penting jangan turun. Kalau mau bagus ya. Kalau memang mau naik dia minggu ini. Ya jangan turun. Senin selesai di bawah Rp2.200.000. Itu aja. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Excel, Doji. Volume besar. Tapi kan volume besarnya tuh antara seller dan buyer tuh hampir mirip-mirip. Jadi kalau saya lebih ke WNC. Kurang ideal kalau masuk harga sekarang. Tapi ya belum pasti juga turun. Bisa jadi naik ya. Memang seperti itu. Kadang bandar kasih harga-harga. Nanggung. Biar retail nggak masuk. Tapi ternyata pas ditarik naik ke atas. Retail kejar atas. Biasanya seperti itu. Itu yang sering terjadi kan. Habis itu ternyata habis kejar atas malah diguyur. Misalnya seperti ini. Ditarik sama bandarnya ke Rp2.400.000. Bisa aja retail tuh beli malah harga pucuk. Harga nanggung. Takut kan beli. Tapi karena melihat ada candle hijau yang cukup besar. Volume bagus. Belinya harga atas. Ternyata abis itu dibanting turun. Biasanya seperti itu. Ini contoh. Ya mungkin lagi konsol-konsol di bawah waktu Mei. Nggak beli. Tapi pas naik. Beli atas. Timbut diguyur. Seperti itu. Ya. Untuk XL. Kalau saya lebih ke WTNC. Harga sekarang. Menariknya. XL itu kalau dikasih di Rp2.150.000. Rp2.120.000. Seperti itu. Untuk XL. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di Rp3.690.000. Terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di Boker semuanya TLKM didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. TLKM lagi konsol. Agak rawat juga nih. Nggak mampu naik ya. Takutnya tiba-tiba dibuang. Apalagi nih. Volume-nya makin berkurang. Tiba-tiba dibuang dengan volume besar tuh. Bisa terjadi. Jadi kalau Telkom. Boleh nggak sih? Beli. Boleh aja. Pakai Everest Down. Ya tergantung Bapak Ibu. Bagaimana strategi Everest Down-nya. Kalau Bapak Ibu bingung. Gimana sih cara Everest Down? Nah. Kebetulan Telkom di Sumber. Berpundamental Bagus. Bapak Ibu bisa join di ProTrader Komunitas YouTube Membership. Pilih gabung. Pilih yang ProTrader. Nanti di situ ada cara Everest Down. Sam-sam berpundamental bagus. Dan terplan lah. Berapa kali bisa Everest Down? Di harga berapa? Di saat apa? Nah. Itu ada videonya di situ. Silahkan join. Untuk Bapak Ibu tahu caranya. Dan itu bisa dipakai. Ya. Sampai kapanpun. Bapak Ibu mau. Yang penting tadi. Kuncinya ya satu. Sambar pundamental bagus. Ya. Jadi. Kalau Bapak Ibu punya Sambar pundamental yang bagus. Nyangkut. Jadi sudah tahu. Gimana caranya. Dimana harus Everest Down. Tinggal join. Gabung di. ProTrader Komunitas Borneo Trader. Di situ ada videonya. Ya. Kalau tertarik. Seperti. Untuk Telkom. Kalau pandangan saya ya. Masih. Antara. Ya. Masih bingung nih. Bener dia mencoba konsol. Apa dibuang dulu sedikit lagi. Kan. Seperti itu. Tapi trendnya tetap menurut saya. Akan uptrend. Nanti akhir tahun. Terus. Pertanyaan mungkin. 3.400. 3.500. Baru double bottomnya. Neckline-nya di 4.400. Bisa aja. View-nya lebih panjang. Seperti ini kan. Gambarannya. Jadi. Kalau nggak ada hal yang ngirantangan. ISG uptrend. Tembus 7.700. Ya. TLKM salah satu penggerak juga. Pasti kecipratan inflow. Seperti itu. Ya. Untuk TLKM. Langsung saja ke sampel selanjutnya. Ada friend yang ditutup dagang 56. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari tata saya asing. Net sale. Kalau dibuangkan sebenarnya friend. Di akumulasi walaupun tipi. Langsung saja ke teknikannya friend. Udah jelek. Menurut saya. Tunggu aja di 60. Kalau dia di atas 60. Buang power kuat. Volume bagus. Baru buy on break aja. Atau kalau bapak ibu nekat. Beli di 55 ini boleh juga. Tergantung ya. Tapi ini diberikan rekomendasi. Keputusan jual beli di tanggal masing-masing. Ya. Stop loss aja di 53. Kalau sampai dia membentuk lo baru. Semenjak Maret 2023. Jadi. Lo terendahnya di tahun ini. Itu ada di 54. Kalau sampai dia menyentuh 52. Ya. Out aja. Dari harga sekarang ke 52. 4 poin. 4 poin. Sekitaran. 9%. Ya. Segitulah. Kalau nggak nyampe. Nggak sampai 9% nih. Harga sekarang. 5% aja. Ya. Udah lah. Tinggalin aja. Ya. 5%. Tapi sabar menunggu. Kalau mau bagus. Ya tembus 60. Mungkin baru rame. Friend. Jadi seperti itu. Friend. Langsung saja ke sampel. Selanjutnya. Ada era yang ditutup. Jaga 520. Terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing. Net sale. Kalau di pokoknya sebenarnya. Era diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Era volume. Menurun. Tapi. Kalau nggak salah. Tanggal 8 Agustus nanti. Era. Anak perusahaannya akan listing. Ya. Mungkin nggak nih rame. Ya. Semoga aja ya. Pokoknya. Bapak Ibu ini. Kalau punya era. Dan meyakini. Kalau listing era. Berpotensi era. Juga naik. Tinggi. Mungkin ke 550. Ya. Kalau dia gagal bertahan di atas trend line. Down trendnya ini. Tinggalin dulu. Di atas 515. Berarti 510. Ya tinggalin aja. Kalau Bapak Ibu mau ya. Seperti itu. Kalau menurut saya. Untuk era ya. Ya. Semoga aja masih kuat naik. Itu aja. Ya kelihatan kan naiknya dengan volume berkurang. Dan ekor-ekor panjang dari atas. Berarti seller cukup kuat. Dari atas mungkin ada yang profit taking juga. Karena beri era ini dari 480. Ke 520. Itu lumayan 40 poin ya. Waktu itu juga di grup Borne Trader. Saya infokan tuh beli era. Tapi targetnya memang ke 520 aja. Ya syukur-syukur. Saya bilang bisa sampai 550. Kalau bisa. Jadi seperti itu ya. Untuk era. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Bagus memang. Volume juga bagus. Apakah ini valid. Ya kita lihat aja ya. Tapi biasanya. Kalau anak perusahaannya. Listing. Induknya. Koreksi. Biasanya. Induknya tuh dipindah. Dananya ke. Atau bandarnya maintain. Anak perusahaannya lagi. Yang baru listing. Biasanya seperti itu. Tapi kita lihat. Bisa aja berubah kan. Tiba-tiba era tetap naik. Era naik. Era naik. Semoga seperti itu. Kalau dilihat volume bagus. Mestinya kan. Kalau sudah. Mau pindah barang. Ya. Jumat. Atau kamis kemarin. Itu mulai profit taking era. Jadi. Senin selasa. Nanti udah mulai. Siap-siap. Untuk listing. Era. Tapi kita gak tau. Seperti apa rencananya. Ya. Cuman mereka yang tau kan. Para underwaternya. Dan bandarnya. Ya. Kita sebagai. Retail. Trader. Ya. Meresponnya seperti apa. Ngikut aja. Kalau ada momentum masuk. Kalau memang gak ada. Ya. Jual. Seperti itu. Untuk era. Langsung saja kan saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup DGA 695. Menguat 2,96%. Kalau dilihat ya. Transaksi asing. Netsell. Kalau dibuka resmarnya. MTEL. Ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. MTEL bagus. Dia mau menembus EMA 200-nya. Dan. Ya. Benar swing low-nya itu di 650. Dijaga ya. Ya. Seperti itu aja. Kita itu. Kalau mau trading saham. Kalau memang jebol support itu jebol jual aja. Jangan ditahan-tahan. Kalau memang bandar mau nahan. Memang mau narik. Harusnya support dijaga kan. Dan terlihat juga MTEL. Seperti yang sering saya bilang. 10 kali jebol support itu. Paling maksimal 3 kali. Yang balik ke atas lagi. Selebihnya. 7 kali 8 kalinya itu turun lebih dalam. Memang. Tapi ya itu. Kita sebagai trader. Kadang. Muncul harapan. Ah. Kayaknya besok bisa naiknya. Seperti itu. Memang yang diganggu oleh bandar. Atau market maker itu ya psikologis. Yang paling susah dikendalikan dalam trading ini. Psikologis. Investor juga kan. Dimana harus sabar. Menahan tuh ya. Kesikologis juga. Kalau psikologisnya. Sudah. Kuat. Punya ilmu yang bagus. Ya. Mestinya percaya. Dan disiplin. Ya. Itu kuncinya. Semoga aja ini MTEL. Bener-bener reversal. Nggak. False brick lagi. Lihat volume bagus meningkat. Semoga aja ini jalan. Untuk MTEL. Target MTEL mungkin bisa dapat 10% lagi. Tapi disclaimer ya. Kalau kondisi seperti ini kelihatannya sih. Mungkin. Sekitar 7.50. 7.80 itu bisa jadi. Di bulan Agustus. Semoga sampai. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke sampel selanjutnya. Ada tebik yang ditutup jaga 1950. Tenguat 2,63%. Kalau dilihat dari transaksi asik net sell. Kalau dibukar sama harinya tebik. Hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Tebik. Keliatannya mulai bagus. Yang penting benar nih reversalnya ya. Sebelumnya kan candle hammer di hari Rabu. Kamis rebound sedikit. Dan Jumat open gap up. Asa naik ya. Jadi kalau mau bagus memang harus ditinggal. 1.900. Jangan sampai nutup gap. Itu aja kalau bapak ibu beli tebik di harga penutupan. Atau di harga hari Jumat. Berapapun harganya. Kalau sampai tebik tuh Senin jebol lagi. 1.900 gak valid. False break. Dan lanjut turun lebih dalam. Itu aja. Tapi kondisi market seperti ini. Kalau bapak ibu yang punya di harga bawah. Atau dibeli hari Jumat kemarin. Jaga-jaga tuh di 2000 sampai 2050. Itu area profit taking. Karena kemungkinan besar juga tebik. Kalau melanjutkan kenaikan minggu ini. Kepentok di 2050. Atau 2000 itu. Jadi itu area profit takingnya. Kemungkinan besar loh ya. Tapi kalau bapak ibu yakin dia terus naik. Bisa ke MA200nya di area 2200. Ya silahkan di hot. Tapi segera menurut saya. Akan tembus juga 2200 sampai 2230nya. Ya ini akan tembus juga. Tapi mungkin mendekati akhir tahun nanti. Ya tunggu aja momentumnya. Kalau ASK bullish tembus 7100. Atau all time high 7200. Siap-siap tebik. Ya seperti itu. Tapi ya kalau sekarang. Kalau di bawah turun-turun. Ya silahkan di hot. Kalau yakin masih sama tebik. Seperti itu. Untuk tebik. Tapi kalau yang mau trading-trading cepat. Mestinya. Kalau sampai dia nutup gap bawahnya ini. Minggu ini. Bahkan turun di bawah 900. Lemah ya pakai stop loss boleh. Kalau nggak silahkan. Langsung saja ke selanjutnya. Ada tower yang ditutup dagang 965. Terkoreksi 0,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net. Bye. Kalau di bokar semarinnya tower. Di distribusi. Langsung saja ke technicalnya. Untuk tower. Kondisi seperti ini. Skip dulu lah. Ya. Memang volume besar. Mungkin nggak dia mantul dari 950. Ya semoga aja. Tapi lebih menarik. Kalau dia di 980. 890. Nah. Di bawah ini aja. Ya. Atau tunggu dia balik ke 1000. Itu aja. Harga-harga sekarang. Harga-harga nanggung. Tapi kalau Bapak Ibu. Yakini bisa mantul. Silahkan juga. Kalau dilihat juga. Sudah 4 minggu. Terus turun. Ya mungkin ada teknika ribuan. Tapi kemungkinan besar. Kepentok di 1000. Ya. Potensi upsetnya itu pun pendek mungkin ya. Tapi malah berpeluang. Juga. Tower. Melanjutkan penurunannya. Ke 900. Jadi. Kalau untuk tower. Lebih baik wet NC. Tapi yang sudah beli. Ya silahkan atur aja bagaimana strateginya. Seperti itu. Tower. Langsung saja ke salam selanjutnya. Ada cent yang ditutup di AG71. Menguat 2,89%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Di bawah ini sebenarnya cent. Di akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke technicalnya. Cent mulai konsol. Cuman. Harga sekarang itu. Ya harga-harga juga jauh dari support. Supportnya itu ada di 64-65. Tapi ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau beli juga silahkan. Kalau menurut saya. Untuk cent. Ya. Mungkin bisa ada technical rebound. Kalau dilihat dari time prime weeklynya. Ada ekor panjang. Berarti ada buying power dari bawah. Cuman ya harganya ini ya. Kurang ideal ya. Lihat hari senin aja. Kalau seninnya bagus. Kelihatannya beat overnya oke. Ada buying power ya. Baru masuk. Nah itu bisa Bapak Ibu pelajari. Di kelas scalping. Seperti itu. Ya untuk cent. Terlihat hari jembat memang volume besar. Dan. Lihat hari senin aja. Gimana ya. Masih belum pasti juga area seperti ini. Langsung saja kesan selanjutnya. Ada asa yang ditutup di G1125. Terkoreksi 1,31%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka resmanya. Asa diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke technicalnya. Asa 1100. Agak rawan ya. Tapi ya kita lihat aja. Mampu nggak bisa rebound besok senin. Kalau dia mampu besok stonin rebound. Ada peluang nge swing atas. Sampai 1150 sampai 1200. Kalau asa ini. Kagal bertanda di atas 1100 ke 1000. Menarik juga kalau dia ke 1000. Merites trend line double bottomnya ini. Ya. Jadi kalau 1000 tuh. Disitu lebih berpeluang. Potensi upsetnya tinggi. Kalau dia mantung. Kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu yang punya di 1100. Ya. Kalau mau pakai stop loss. Kalau gagal bertanda di atas itu boleh. Kalau mau pakai Eversed Down di 1000. Juga boleh. Ya. Nggak ada yang salah. Di saham. Seperti itu. Tutup asa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di G115. Terkoreksi 3,36%. Kalau dilihat data saksi asing. Net sell. Kalau dibuka resmanya. SLC didistribusi. Langsung saja ke technicalnya. SLC harus rebound. Ya. Karena kebetulan di sini ada MA200-nya. Tapi sayangnya. Ya. Dia itu. 3 hari ke belakang. Membentuk lower high. Takutnya tiba-tiba dibuang juga. Pokoknya jangan sampai tutup di bawah MA200-nya. Kalau Bapak Ibu punya ASLC. Mungkin nggak ASLC rebound. Tinggal lihat Senin. Ada bank power nggak. Sekarang memang di area support. Lihat power psikologisnya. MA200. Tapi untuk rebound-nya belum pasti. Ya. Lihat besok Senin. Gimana kondisinya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Koreksi belum kecil. Dan kebetulan neckline-nya itu memang di 113. 115 itu neckline. Ya. Semoga aja mampu ya. Ribbon. Semoga. Untuk ASLC. Jadi ASLC lihat Senin. Belum bisa mengkompirmasi candle seperti ini. Masih rawan. Masih 50-50. Antara benar mau naik. Atau malah jebol juga. Kalau melihat. ASL-nya tadi kan. Di support juga. Kita lihat. Mereka nih. Ribbon nggak. Apakah ribbonnya sesaat aja. Teknika ribbon biasa. Dan habis itu turun lagi. Ya. Tetap bisa dimampat. Tingkat cuan buku seperti itu. Kalau ribbon. Untuk ASLC. Langsung saja kesem selanjutnya. Ada aba yang ditutup DG82. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat. Tentang asasi asing. Bye. Kalau dibuka semuanya. Abba. Didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk aba. Kondisi seperti ini. Belum menarik. Memang sekarang di area support. Support mestinya dijaga. Kalau benar ini mau naik. Mestinya nggak turun di bawah 80. Kalaupun Bapak Ibu yang beli. Karena melihat support. Karena sering melihat analisa saya. Saya bilang. Kalau turun dari 100 itu level psikologisnya itu 80. 80. Jebal itu ya ke 60. Nah. Kalau Bapak Ibu teringat itu dan beli. Ya. Benar juga. Nggak ada salah. Tapi ya itu kuncinya. Jangan sampai dia turun di bawah 80. Risknya sangat tipis tuh. Paling maksimal 5 persen. Ya. 77 tinggalin aja. Untuk aba. Jadi. Kalau aba nih ngeswing. Ya. Bisa sampai 89. 90. Untuk repersal tembus lagi. 90. Kita lihat aja. Karena support 90 itu sudah jebol. Support tahun ini. Support terendahnya di Maret. Ya. 90 berapa? 87. Sekarang udah di 80. Terendahnya bahkan 77. Nah. Seperti itu. Kalau dia membentuk lower low lagi. Jebol 80 indikasinya lemah. Kalau mau bagus minggu ini. Paling nggak dia ngeswing atas dulu. Kesekitaran 86. 87. Itu. Untuk aba. Ya. Langsung saja kesan terakhir. Ada Mari yang ditutup DG 63. Terkoreksi 1,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing NetSale. Kalau dibuka semaranya. Mari didistribusi. Matuh. Mari ya. Saya juga masih punya nih. Hot. Plotting loss. Mari ya. Langsung saja kata tinggalnya. Untuk Mari harus ribon juga. Ya. Nggak boleh nggak ribon. Senin selesai tuh harus ke atas. Kalau sampai jebol 60. Senin selesai gagal. Ya. Harus ribon. Kelihatan kan koreksinya. Pembelumnya makin berkurang. Ini memang konfirmasinya. 60 jebol itu tinggalin aja. Jelek lah. Kalau memang ini cuman. Menurunin penumpang. Untuk ngumpulin barang lagi di bawah. Ya. Ya. Mestinya. Mari. Dijaga 60-nya. Itu aja. Untuk Mari. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya. Ada candle bearish angle pink. Tapi volume kecil. Mestinya. Minggu ini rebound. Apalagi kalau minggu ini bisa tembus 70. Sinyal uptrend dia. Walaupun ISK turun. Potensi besar bisa uptrend nih. Mari. Karena dia nggak terlalu berkorelasi dengan ISK. Ya. Seperti itu. Cukup sampai disini video kali ini. Terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat. Dan bisa menjadi bahan pertimbang bapak ibu dalam membeli. Menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe. Dan nyalakan loncana gratifikasi. Dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading. Masih bingung memilih saham. Bingung membuat trading pen. Bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya. Dan dibuatkan trading pen-nya. Beserta chatnya. Dan juga free konsultasi Portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Dan semoga bisa terus. Cuan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!